BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamualaikum sahabat doa insani Dasyatnya doa melancarkan rejeki dengan sholawat nabi Sholawat nabi bisa digunakan sebagai doa melancarkan rejeki Yang mana bisa anda amalkan dengan tata cara tertentu Bahwa doa melancarkan rejeki tidak perlu doa yang susah diamalkan Sholawat nabi bisa digunakan sebagai doa melancarkan rejeki Yang mana bila anda amalkan dengan tata cara tertentu Tak perlu doa panjang yang susah dirutinkan setiap hari Cukup dengan sholawat nabi saja anda bisa mendapatkan berkah berupa Kelancaran rejeki diberikan kemudahan dalam mencarinya Dan dilancarkan usahanya Bagaimana cara mengamalkan doa rejeki dengan sholawat Berikut ini tata cara mengamalkan sholawat nabi Untuk melancarkan rejeki 1. Bacalah ilah hadratin nabi al-mustafa Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatihah sebanyak satu kali Kemudian membaca dua kalimat sahadat sebanyak tiga kali Kirim al-Fatihah kepada para sahabat nabi Yaitu ilah hadratin Sayyidina Abu Bakar al-Siti Sayyidina Umar bin Hattab Sayyidina Usman bin Afan Sayyidina Ali bin Abi Talib Lanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah satu kali Lalu mengirim al-Fatihah kepada ilah hadratin khususan sultanu Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Zailani radiyallahu anhu al-Fatihah satu kali Dan lanjut membaca sholawat Sholawat ala Muhammad Dibaca sebanyak dua belas ribu kali dalam sehari semalam Anda bisa mengamalkan sambil duduk Sambil melakukan apapun Asal Anda niatkan, tulus, ikhlas untuk melancarkan rejeki Anda Amalkan secara istiqomah selama 41 hari tanpa henti Insya Allah sudah bisa merasakan manfaatnya yang amat luar biasa Semoga dengan bacaan sholawat nabi ini Kita mendapat manfaat dan berkah yang sangat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!